Melati, Energi Fisik Energi tubuh fisik adalah energi paling kasar yang dimiliki oleh umat manusia. Lapisan energi ini dapat kita persepsikan menggunakan panca indera. Namun, masih banyak dari kita yang belum dapat mengendalikan energi ini dengan bijak. Banyak orang mengalami gangguan kesehatan pada tubuh fisik karena mereka tidak menjaga dirinya sendiri. Hal paling sederhana yang terjadi adalah kekurangan atau kelebihan berat badan. Ketidakseimbangan energi tubuh fisik ini dapat dengan mudah kita lihat di sekitar kita. Perlu kita garis bawahi bersama, konteks pada materi ini bukanlah berdasarkan standar kecantikan di masyarakat. Namun, berdasarkan bagaimana kita menjadi sehat dengan keseimbangan energi pada tubuh fisik. Artinya, kelebihan atau kekurangan berat badan yang dimaksud bersifat relatif tergantung dari bagaimana diri kita mempersepsikannya. Kita dapat memulai pada diri kita sendiri. Pernahkah kita merasakan bahwa berat badan kita terus bertambah? Mengapa kita tidak bisa berhenti makan? Mengapa kita ingin terus meningkatkan porsi makan? Padahal energi yang kita keluarkan secara mental, emosional, serta fisik lebih sedikit dari asupan nutrisi yang kita masukkan melalui mulut? Bagaimana energi yang kita ambil di alam dan kemudian diolah ke bentuk masakan atau makanan sesungguhnya berfungsi untuk menyalurkan energi mental dan emosional kita ke wujud materi. Tanpa asupan nutrisi tubuh fisik, maka kita akan merasa lemah, di mana ide atau konsep yang ada di pikiran kita tidak dapat termanifestasi ke realita yang kita tempati. Ketidaksimbangan ini adalah penyumbatan energi. Banyak kasus memperlihatkan bagaimana seseorang yang memiliki kelebihan berat badan sesungguhnya adalah orang-orang yang kreatif atau memiliki ide-ide yang besar. Namun, akibat adanya penyumbatan energi, entah itu akibat trauma maupun emosi getaran rendah lainnya, akhirnya energi tersebut tidak tersalurkan ke wujud fisik, namun mengendap sebagai kelebihan berat badan. Disinilah kita perlu melatih penggunaan energi pada tubuh fisik. Mempelajari bagaimana menggunakan anggota tubuh adalah langkah awal yang dapat kita lakukan untuk dapat semakin memahami energi tubuh fisik kita sendiri. Kita dapat belajar menari, bermain musik, yoga, atau kegiatan yang membuat jari jemari, kedua tangan dan kaki, hingga seluruh anggota tubuh bergerak selaras dengan nafas kita. Banyak orang mengalami kesulitan untuk dapat menggerakkan anggota tubuh mereka sesuai dengan kehendak mereka. Kita harus memahami bersama bahwa lapisan-lapisan energi yang lebih halus, seperti emosional, mental, serta jiwa kita, hanya dapat kita kuasai ketika kita telah menguasai energi tubuh fisik kita sendiri. Maka, mulailah dengan mempelajari bagaimana menggerakkan anggota tubuh selaras dengan nafas kita. Kita juga dapat melakukan visualisasi terhadap letak-letak anggota tubuh dengan mengarahkan kesadaran kita ke anggota tubuh tersebut. Sebagai contoh, ketika kita duduk hening, kita dapat mencoba untuk fokus kepada area kening kita. Kita rasakan, apakah kening kita terasa rileks atau tegang, kita dapat mengatur nafas kita sembari melakukan visualisasi. Sehingga, ketika kita merasakan bahwa kening kita terasa tegang, kita dapat mulai menarik nafas dan tersenyum. Sehingga, kening kita kembali rileks. Mas, lakukan hal ini ke bagian tubuh yang lain, seperti bahu, punggung, pinggang, dan lainnya, di mana kita menarik nafas perlahan dan menghembuskannya dengan senyuman untuk meluruhkan rasa kaku yang selama ini tidak kita sadari. Melatih energi fisik membutuhkan kedisiplinan antara pikiran dan emosi kita. Pengaturan nafas membantu kita untuk menyelaraskan keduanya dengan tubuh fisik kita. Aturlah asupan nutrisi kita per hari, sesuai dengan kegiatan yang kita lakukan. Ketika kita melakukan banyak kegiatan, maka secara alami tubuh kita akan membutuhkan lebih banyak makanan. Namun, ketika kita berada pada kondisi rileks, kita dapat mengurangi porsi makan kita. Hal ini membutuhkan kesadaran. Jadilah individu yang awas terhadap diri sendiri. Karena, ketika kita menguasai pengendalian energi fisik, maka secara alami, kita akan memahami bagaimana alam materi atau dimensi fisik ini bekerja. Terima kasih telah menonton!